Pada abad sebelum masehi, musik gendang belik menjadi simbol penyambutan bagi para tamu raja dan prajurit perang yang pulang dari medan perang. Musik ini dimainkan beriringan dengan permainan paresean, sejenis pertarungan dua taruna atau pemuda dengan menggunakan alat berupa perisai dan tongkat. Perisai atau ende terbuat dari kulit hewan yang dikeringkan, sedangkan tongkat pemukul atau penyalin terbuat dari kayu rotan dengan diameter 2 cm. Seiring perkembangan wisata di Dusun Sade, permainan paresean dan musik gendang belik berubah menjadi atraksi penyambutan bagi wisatawan yang datang, yang kini dikenal dengan tari paresean. Biasanya yang dipakai dalam adat kebiasaan kami untuk penyambutan tamu itu ada istilahnya tari gendang belik. Jadi tari gendang belik ini kalau kita ambil ke kontek masa lalu, itu adalah sebuah tari gendang yang biasanya untuk menyambut para tamu-tamu raja. Para tamu-tamu raja dan juga untuk menyambut para prajurit yang baru pulang dari medan perang. Ini gendang belik. Tetapi seperti yang kita lihat atau sering dipertunjukkan untuk menyambut tamu air ini, sering juga kita menyuguhkan sebuah permainan, salah satu permainan suku Sasak, termasuk di sada yang namanya permainan paresean, yang orang sekarang sering menyebutnya dengan tari paresean, tapi itu adalah merupakan tari kreasi bari. Tetapi seungguhnya itu adalah sebuah permainan, salah satu bentuk permainan suku Sasak, yang konon permainan paresean ini dimaksudkan adalah untuk mengadu kekuatan, baik secara fisik maupun yang kekuatan metafisik oleh para pepadu atau orang yang melakukan paresean itu. Dalam setiap pertunjukannya, tari paresean dipandu oleh dua orang wasit yang disebut pakembar. Sedangkan dua taruna yang akan bertarung dikenal dengan istilah pepade. Dahulu permainan ini menjadi ritual masyarakat Sasak untuk memohon turunnya hujan. Jika ada salah satu petarung yang terluka, maka warga akan bersorak dan memanjat doa agar hujan turun dan membersihkan luka petarung. Permainan paresean ini juga mengiringi salah satu tradisi budaya kami yang disebut dengan tradisi nedehujan. Jadi di puluhan tahun yang lalu, karena secara geografis Lombok Selatan ini adalah daerah yang pada hujan, Jadi kami punya sebuah tradisi namanya tradisi nedehujan, yaitu suatu tradisi ritual memohon hujan kepada Tuhan Yang Mahasa dengan melalui permainan presian dan betomplekan. Tetapi yang lazim dilakukan adalah permainan presian ini. Tak sembarang taruna bisa memainkan permainan ini. Hanya mereka yang sudah dewasa dan memiliki kemampuan metafisik saja yang bisa menjadi petarung. Taming dalam presian mengandung arti perlindungan dari hasutan dan bala bahaya. Dan tongkat pemukul berarti upaya dalam mengusir segala hal jahat.